Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya, Mugini Channel Selamat siang, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugini Channel Oke, di siang ini kita akan coba sharing kepada teman-teman yang di luaran sana Antara janji di awal ataupun janji di kampung halaman Kontrak kerja yang ditandatangani di kampung halaman Tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan sahabat di saat ini Ataupun di saat ini mulai dari permit kena potong Yang sebelumnya di perjanjian gak ada potongan Kemudian gaji di Indonesia janjinya segini Tapi ketika sampai di sini Tidak sesuai dengan perjanjian di awal Jadi langkah apa yang harus sahabat ambil Nah, dengan adanya info ini Pastinya sahabat bisa mengambil langkah yang tepat Karena yang sering terjadi Apabila timbul isu sedemikian Sahabat itu mempunyai pikiran satu saja Yaitu lari majikan ataupun pindah ke tempat baru Dan di situ selalunya adalah permit kerjanya akan dibatalkan Nah, untuk kasus sedemikian Kalau sahabat mempunyai informasi yang tepat Mempunyai wadah untuk mengadu Kemana untuk membuat aduannya Pastinya kedepannya sahabat Untuk yang mengalami kasus sedemikian Itu bisa terselesaikan Kita bacakan satu pertanyaan Ataupun yang sudah ditulis sahabat di kolom komentar Yaitu bang, saya dengan kerja di majikan A Tapi saya dijual di majikan B Di majikan B, perjanjian kerja nggak berlaku Safety beli sendiri CIDB nggak dibuatin Yang seharusnya nggak ada potongan permit Malah ada Setelah saya ngomong ke agent Indo Saya malah kena marah Dibilang bodoh Kita mau nuntut agent apa bisa Oke, untuk masnya ini Pastinya untuk sahabat-sahabat yang masuknya dulu masuk secara resmi Ketika terjadi hal sedemikian Sahabat masih bisa melakukan pengaduan Yaitu ke KPRI ataupun ke KJRI Tapi saya ingatkan terlebih dahulu Untuk kasus-kasus sedemikian Ketika nanti sahabat sudah membuat aduan Maka kebanyakannya adalah Sahabat itu akan dipulangkan Tapi kalau dengan jalur sedemikian Pastinya nanti hak-hak yang sebelumnya Yang sahabat kena potong Ataupun kerjanya nggak sesuai Pastinya nanti akan diselaraskan Nah, untuk membuat aduan ini Sahabat bisa melalui WA Yaitu mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore Di hari kerja yang mulai hari Senin Sampai dengan hari Jumat Itu untuk yang di KPRI KL Ataupun untuk yang di area Johor Itu sudah berbeda lagi Mengikut sesuai dengan hari libur di negeri tersebut Nah, untuk membuat laporannya Untuk yang di KPRI KL itu bisa melakukan aduan Keatase ketenaga kerjaan Yang di situ sahabat nanti bisa mengadu Melalui WA Silahkan ditulis nama, nomor HP Kalau bisa ada gambar paspor, gambar permit Kemudian nama majikan, alamat kamu bekerja di mana Itu dikirim semua dan kamu ceritakan Kronologi seperti apa yang terjadi pada diri kamu Itu untuk di WA-nya adalah 017-624-05-00 Sahabat bisa mengirim WA Tapi sahabat pastikan juga yaitu WA di jam kerja Itu untuk di KPRI Kuala Lumpur Nah, untuk sahabat-sahabat yang berada di sekitaran Johor Itu bisa mengirim WA ke 016-770-03-78 Untuk formatnya masih sama Nama, nomor HP Kemudian sertakan sekali gambar paspor Begitu juga permit kerja Kemudian alamat kamu kerja di mana Dan kamu ceritakan kronologi Yang menurut kamu itu tidak sesuai dengan perjanjian Ataupun kontrak kerja yang sebelumnya Itu untuk di KJRI Johor Nah, untuk teman-teman yang berada di sekitaran Pining Itu mempunyai akses di nomor WA 011-1246-0970 Saya ulangi sekali lagi 013-246-0970 Untuk format penulisannya Untuk pembuat aduan Seperti di atas tadi Ataupun seperti yang saya sebutkan tadi Seperti itu saja Nah, nantinya pasti di situ akan di-respon Dan untuk sahabat yang ingin terus membuat aduan Ya, bisa datang secara terus ke KPRI KL Di situ nanti bisa berurusan di atas ketenaga kerjaan Dan pastikan juga Silahkan disediakan Bukti-bukti Ataupun dokumen-dokumen penyokong Misal contoh Yang seharusnya Gaji itu tidak ada potongan Tapi ketika gajian ada potongan Itu bisa disertakan sekali Agar nanti Lebih mudah untuk Mencari jalan penyelesaian Dan akan segera dibantu oleh Staff KPR yang bertugas Seperti itu Pesan saya cuma satu Ketika sahabat mengalami kasus sedemikian Jangan sesekali untuk Mempunyai pikiran pelari majikan Selesaikan dengan baik Agar sahabat kedepannya Tidak bermasalah Oke, itu dulu untuk sharing hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye To you Hear the sound of my heart breaking For you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.